Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan anda Edisi Rabu 24 Maret 2021 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya, Muhammad Rangga Rizaldi Kabar pertama datang dari tepi barat Otoritas penjajah Israel menutup pintu masuk ke sejumlah desa di tepi barat terjajah selama 2 pekan Otoritas penjajah Israel berdalih Warga Palestina kerap melempar kendaraan milik pemukim Yahudi Selain itu, otoritas penjajah Israel juga membuat pos pemeriksaan di depan pintu masuk desa Berikut berita selengkapnya Pasukan penjajah Israel pada hari Selasa menutup pintu masuk ke sejumlah desa di barat laut Ramallah, tepi barat Sumber lokal melaporkan bahwa penjajah Israel menutup pintu masuk ke desa Nabi Saleh Betrimah, Der Gestanah, Kapar Ain, Bani Zaid, Der Nizlam, Der Abu Mish'al, dan Abud Sumber tersebut mengatakan bahwa penjajah Israel mencegah kendaraan warga Palestina yang masuk maupun keluar desa Hal ini menyebabkan puluhan kendaraan harus antri di depan pintu masuk desa Penjajah Israel memperlakukan penutupan dan pos pemeriksaan semi permanen di pintu masuk sejumlah desa yang dilakukan selama 2 pekan Selain itu, penjajah Israel juga memeriksa identitas warga Palestina serta menggeledah kendaraan mereka di pos pemeriksaan Terlalu dicatat bahwa pasukan penjajah Israel telah memperlakukan kebijakan penutupan pintu masuk ke desa Palestina sejak Intifabo Al-Akso pada tahun 2000 Mereka berdalih, penutupan tersebut dilakukan dikarenakan kendaraan pemukim Yahudi menjadi sasaran lemparan batu oleh warga Palestina Kita beranjak ke kabar selanjutnya Pemirsa, seorang kawanan Palestina, Maher Abu Royan melakukan aksi mogok makan di penjara penjajah Israel Aksi tersebut dilakukannya sebagai bentuk protes atas penundaan perawatan medis yang akan diterimanya Administrasi penjara penjajah Israel seringkali menunda dan mengabaikan kesehatan para tawanan Palestina Seorang tawanan Palestina, Maher Abu Royan pada hari Selasa mengumumkan bahwa dirinya melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas ditundanya perawatan medis yang akan diterimanya oleh pihak administrasi penjara penjajah Israel Pria berusia 43 tahun asal Hebron tepi barat terjajah itu mengungkapkan bahwa dirinya menderita penyakit paru-paru Selama penahanannya sejak tahun 2003, tentara penjajah Israel menyerang dan mematahkan hidungnya Akibatnya, ia menjalani operasi pada tahun 2015 untuk memperbaiki hidungnya yang patah Kondisi kesehatan Abu Royan kembali memburuk pada tahun 2018 karena kelebihan cairan di paru-parunya Abu Royan telah menjalani perawatan torah sintesis, yaitu prosedur untuk mengeluarkan cairan berlebih dari paru-paru Namun, ia masih memerlukan operasi pembedahan dan perawatan khusus Asosiasi tawanan Palestina mengatakan bahwa pihak administrasi penjara penjajah Israel mengklaim jika Abu Royan telah menolak tindakan operasi Padahal, Abu Royan sudah menderita dengan penyakitnya selama 2 tahun Saat ini, Abu Royan telah menghabiskan 25 tahun di penjara penjajah Israel Kita beranjak ke kabar selanjutnya Otoritas penjajah Israel terus melarang seorang anggota amnesti internasional untuk melakukan perjalanan sejak Oktober 2019 Mereka berdalih, pelarangan tersebut dilakukan karena alasan keamanan Pihak amnesti internasional telah mengajukan petisi untuk membatalkan kebijakan larangan perjalanan tersebut Berikut berita selengkapnya Otoritas penjajah Israel pada hari Selasa terus melarang aktivis Palestina dan juru kampanye amnesti internasional Leith Abu Ziyad dari perjalanan ke Al-Quds Timur ataupun ke luar negeri Pengadilan listrik penjajah Israel di Al-Quds akan mengadakan sidang pada 6 April Untuk menanggapi petisi baru amnesti yang diajukan terhadap larangan perjalanan Abu Ziyad Amnesti internasional mengatakan bahwa Abu Ziyad telah dilarang berpergian ke luar negeri sejak Oktober 2019 atas alasan keamanan Petisi pertama yang diajukan oleh amnesti internasional terhadap larangan perjalanan Abu Ziyad telah dibatalkan pada bulan Februari 2021 Kemudian petisi baru diajukan untuk membatalkan larangan perjalanan yang diberlakukan oleh otoritas penjajah Israel pada Abu Ziyad yang tinggal dikibarat terjajah Amnesti internasional mengatakan bahwa Abu Ziyad mengajukan izin kemanusiaan di pos pemeriksaan militer Al-Zahituna atau Hazaten Perbatasan Al-Quds pada September 2019 untuk menemani ibunya menjalani perawatan medis di Al-Quds Permohonannya ditolak pada hari yang sama dengan alasan keamanan Sejak saat itu Abu Ziyad dicekal untuk berpergian baik ke Al-Quds maupun ke luar negeri Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program kabar Palestina terkini Saya Muhammad Rangga Rizaldi mewakili kru KNRPTV yang bertugas mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!